Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi'isani la yawmi al-kiamah Anak-anak muda yang semoga Allah rahmati kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga Allah berkahi Alhamdulillah tidak ada ujian kita pertama kali kecuali kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita kelihatannya berdiri lebih mantap ini segala pujian tentunya kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dat yang sempurna di dalam namanya dat yang sempurna di dalam sifatnya dat yang sempurna di dalam setiap perbuatannya tidak ada kebenuntungan yang paling besar kecuali kebenuntungan kita ketika kita bersandar kepada Allah yang sempurna di dalam segala hal orang yang bersandar kepada Allah tidak akan pernah kecewa dan pastinya dalam kehidupan di akhiratnya dia akan merasakan sukacita dan kebahagiaan tetapi siapapun yang bersandar kepada manusia dia akan meneteskan air mata dan pasti akan merasakan banyak kesedihan para ulama mengatakan sumber penyesalan dan sumber kerugian pada kehidupan di dunia yaitu adalah ketika kita bersandar kepada makhluk lebih besar daripada sandaran kita kepada Allah dan inilah yang menjadikan kita senantiasa beruntung dan senantiasa kita bersyukur Allah yang mempertemukan kita, Allah yang memperjumpakan kita sampai pada kesempatan hari ini pada waktu siang harusnya kita enak di rumah mungkin sembari kita minum es teh manis tetapi kita rela tinggalkan kenyamanan kita untuk berkumpul disini kalau bukan karena kebaikan Allah tidak akan terjadi dan tidak akan pernah terwujud kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita salawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW seorang Nabi, seorang Rasul yang kita bersalawat yang selalu berkomitmen untuk mengikuti beliau dalam setiap kehidupan beliau semoga kita layak menjadi umatnya beliau semoga kemudian kita akan dipertemukan dengan beliau dan yang paling penting semoga kita mendapatkan syafaat untuk berkumpul dengan beliau di sebuah tempat yang terbaik yaitu adalah di Telaga Al-Kawthar sebelum nanti kita juga berkumpul di syurga yang penuh dengan keridaan Allah kita mencintai beliau dan semoga kecintaan kita mempertemukan kita dengan Rasulullah SAW hari ini Alhamdulillah akhirnya saya berjumpa dengan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang ada di Semarang saya perhatikan dari wajah-wajahnya ikhwan ini rata-rata anak muda berarti masih separuh agamanya karena dari wajahnya belum menyempurnakan agamanya untuk menikah tapi insya Allah habis dari sini Allah sempurnakan agamanya dengan mendapatkan jodohnya insya Allah selama akhwatnya menerima lamaran antum kalau antum belum diterima maka harus bersabar kita pada kesempatan hari ini sebelum nanti kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita dari tim musyawarah saya ingin menyampaikan sebuah mukaddimah supaya menjadi sebuah ilmu bagi kita dan supaya menjadi pencerahan untuk kita dalam segala sesuatu selalu ada sifat yang mengiringi dalam setiap profesi yang dimiliki manusia kalau kita jadi karyawan kalau kita jadi pebisnis kalau kita jadi pedagang sifat yang mengiringi dalam setiap profesi itu dua yaitu yang sungguh-sungguh dan yang main-main kalau menyebut pedagang ada pedagang yang sungguh-sungguh ada pedagang yang main-main kalau kita menyebut pebisnis maka kita menyebut pebisnis itu dua ada pebisnis yang sungguh-sungguh ada pebisnis yang main-main Sama ikhwan itu kalau sudah usia matang untuk menikah juga ada dua Ada yang ikhwan sungguh-sungguh ketika mencari tulang rusuknya Dan ada ikhwan yang main-main ketika mencari tulang rusuknya Karena dalam segala sesuatu sifat manusia itu dua Ada yang sungguh-sungguh dan ada yang main-main Sama ketika kita menjadi muslim Ketika kita menjadi muslim itu juga sama Sesungguhnya menjadi muslim itu ada dua kriteria dan sifatnya Ada muslim yang sungguh-sungguh, ada muslim yang main-main Maka sesungguhnya muslim yang sungguh-sungguh itu pasti punya indikator Pasti punya sifat, punya karakteristik sampai dibilang dia itu muslim sungguh-sungguh Sebagaimana ketika kita mendapatkan pedagang Kalau pedagangnya itu sungguh-sungguh pasti ada indikatornya Apa indikator pedagang yang sungguh-sungguh? Contoh, dia selalu melihat bagaimana celah untuk berbisnis Memanfaatkan setiap perkara untuk dijadikan menjadi komoditi dan profit yang dia dapatkan Maka kalau kita mendapati ada pedagang yang selalu berpikir bagaimana dagangannya laku dan bisnisnya laku Maka ini disebut dengan pedagang yang sungguh-sungguh Kalau kita mendapati ada pedagang tidak pernah melihat celah dan kesempatan dan tidak pernah merumuskan visinya ketika menjadi pedagang Maka kita katakan pedagang ini adalah pedagang yang tidak serius Pedagang yang main-main Karena dia hanya berjualan tetapi tidak pernah meningkatkan jualannya dan bisnisnya untuk mendapatkan profit yang lebih besar Itulah yang kita sebut pedagang yang serius dan pedagang yang tidak serius Sama ketika kita menjadi muslim Ketika tadi mengatakan muslim itu ada dua Ada muslim yang serius, ada muslim yang tidak serius Indikator muslim yang serius itu kata para ulama Yaitu adalah muslim yang tahu Kapan dia tinggal dan apa prioritas yang harus dilakukan pada waktu itu Kalau ada seorang muslim ketika dia beriman kepada Allah Dia tidak hanya mengerjakan sholat, dia tidak hanya mengerjakan puasa Tapi muslim itu tahu dia tinggal kapan Dan prioritas apa yang harus dilakukan ketika dia tinggal pada zaman itu Maka kita katakan muslim ini muslim serius di dalam agamanya Karena apa? Dia tahu apa yang harus dilakukan pada zaman ketika dia tinggal Dan apa yang harus dikerjakan ketika dia hidup pada zaman itu Kalau ada muslim yang memikirkan terus prioritas amal yang harus dilakukan Maka ini adalah muslim yang serius ketika merangkai jalannya menuju kepada syurga Tapi kalau ada muslim siapapun itu Saya ataupun antum Tetapi tidak pernah membicarakan dan tidak pernah memikirkan apa yang harus kita lakukan Prioritas apa yang harusnya kita kerjakan Ketika kita menjadi seseorang muslim di dalam kehidupan agama Sampai tidak mengerti apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan Maka kita katakan muslim ini muslim yang tidak serius Karena tidak peduli tentang kehidupan agamanya Makanya ketika kita menjadi muslim ingin bahwasannya kita bukan menjadi muslim yang main-main Tetapi menjadi muslim yang serius Maka salah satu indikator kita Yaitu adalah kita harus paham kita hidup pada zaman apa Lalu ketika kita hidup pada zaman itu Apa yang harusnya kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan Sudah mulai kelihatan dan itulah yang akan dikerjakan ketika orang itu telah menyebut dirinya dan telah menempatkan dirinya sebagai muslim yang serius Kenapa kita harus mengetahui tentang kondisi waktu Iya Karena sesungguhnya waktu itu mempengaruhi apa yang kita lakukan Setiap zaman dan setiap waktu itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda Makanya zamannya kita dengan zaman dulu itu berbeda Bagaimana prioritas amalnya Kenapa? Karena setiap tempat dan setiap waktu itu mempengaruhi apa yang dilakukan pada tempat itu Sama kalau kita boleh ngambilkan contoh Pada zaman sekitar 100 sampai 500 sampai 700 hijriah Kenapa kemudian saat itu para ulama tidak banyak membicarakan tentang konspirasi orang kafir Kenapa para ulama saat itu tidak banyak membicarakan tentang kendoliman yang menimpa kepada kaum muslimin Antara tahun Afan 100 hijriah sampai sekitar 300-400 hijriah Kalau kita membuka kitab pada tahun itu Rata-rata para ulama itu membicarakan tentang satu perkara yang penting dalam kehidupan mereka saat itu Yaitu adalah membendung Yaitu ajaran filsafat yang datang dari Yunani Kenapa Imam Syafi'i tidak banyak membicarakan tentang kendoliman kaum muslimin Tidak membicarakan tentang kemenangan kaum muslimin Tidak membicarakan tentang bagaimana jahatnya orang kafir ketika mendolimi kaum muslimin Karena kita harus maham Pada zaman Imam Syafi'i hidup Islam itu berada pada puncak kekuatan dan puncak kejayaan Yang ada di bawahnya kaum muslimin saat itu adalah orang-orang kafir Yang mereka berusaha memadamkan cahaya Allah tetapi gagal Makanya sampai satu persatu peperangan yang diikuti oleh kaum muslimin saat itu Maka dimenangkan oleh kaum muslimin Sampai ada peperangan yang dinamakan Datu Salasil Peperangan dimana orang Persia itu diikat dalam satu rantai Kenapa diikat dalam satu rantai Karena orang Persia kalau menghadapi muslim maka mereka kabur Mereka takut kalau sudah mendengarkan kata takbir Sampai kemudian kita mendapati Hari itu Islam itu menjadi sebuah kekuatan yang ditakuti oleh setiap manusia pada zamannya Itu zaman siapa? Zaman Imam Syafi'i dan zaman setelah Imam Syafi'i Islam itu betul-betul luar biasa Makanya sampai kita mendapati Ada satu wanita muslimah Yang kemudian pernah ditarik jilbabnya Kemudian dia ditarik jilbabnya oleh seorang Yahudi Lalu kemudian sampai jilbabnya terbuka Lalu kemudian dia memanggil Ya Muqtasimah Dia memanggil Muqtasim Maka kemudian Muqtasim itu mengirimkan ribuan pasukan untuk membela kehormatan satu wanita Dan akhirnya mereka yang mendolimi satu wanita itu Kemudian bertokok lutut dan menyerah kepada kaum muslimin setelah dikirimkan pasukan Hanya untuk membela satu kehormatan seorang muslim Pada saat itu kekuatan besar itu dimiliki oleh kaum muslimin Makanya pembicaraan Islam pada saat itu yang paling penting Yaitu bukan pembicaraan ketika membicarakan tentang orang yang memusuh Islam Tapi pembicaraan yang paling penting pada zaman Imam Syafi'i Membicarakan tentang masalah filsafat yang saat itu mulai masuk ke dalam kehidupan kaum muslimin Itu zaman Imam Syafi'i Tapi beda dengan zaman kita Pada zaman kita kita harus mengerti bahwasannya kita berbeda dengan zamannya Imam Syafi'i Pada zaman Imam Syafi'i Islam itu berada pada puncak kejayaan Islam itu berada pada puncak kekuatan yang dimiliki oleh Islam pada saat itu Itu beda dengan kaum muslimin Sekarang kalau hari ini kita mendapati Islam itu berada pada tekanan dan pada obyek dari serangan dan kedoliman Sampai kemudian kita mendapati kaum muslimin dimana-mana kemudian terdolimi Di Palestine belum kita bebaskan tanahnya Di Syria ada 700 ribu nyawa yang melayang yang belum kita balas bagaimana kemudian kehormatan darahnya Di Rohingya itu pun belum kita bisa membantu secara maksimal Dan kita berada pada kondisi dimana hari ini umat Islam itu menjadi obyek dari kedoliman Makanya ketika kita faham berarti setiap waktu dan setiap kondisi itu memiliki karakteristik dan memiliki sifat yang berbeda-beda Makanya ketika kita faham semacam itu barulah kemudian kita harus mengerti Kalau kita hidup pada zaman yang berbeda dengan zamannya Imam Syafi'i Kalau kita berbeda dengan zamannya Imam Ahmad Zamannya Khalid bin Walid dan zaman para ulama terdahulu yang telah mengalami kejayaan Islam Hari ini kita hidup pada zaman ketika Islam itu memanggil kita Untuk kita tolong supaya Islam itu kembali tegak Sebagaimana Islam pernah tegak menguasai di atas muka bumi ini Dan itulah yang kemudian menjadi zaman kita hari ini Dan itulah yang disebut dengan zaman fitnah Hari ini kita hidup pada zaman fitnah Dan di antara makna fitnah yang dikatakan oleh Syasolai Al-Munajid Fitnah itu ketika banyak kedoliman menimpa kepada kaum muslimin Disebabkan usaha orang kafir yang ingin memadamkan cahaya Islam Makanya setelah kita memahami kita sekarang hidup pada zaman itu Maka yang paling penting adalah bagaimana kita merumuskan apa yang harusnya kita lakukan Supaya betul-betul kita tidak salah melakukan sesuatu Yang mana perkara itu justru malah kemudian akan mendatangkan kontraproduktif untuk kehidupan kaum muslimin Makanya kemudian para ulama lalu kemudian menyampaikan kepada kita Kalau hari ini kita hidup pada zaman fitnah Ketika banyak sekali kedoliman itu menimpa kepada kaum muslimin Ada beberapa perkara yang harusnya kita lakukan Sebagai sebuah komitmen ketika kita berislam Sebagai sebuah konsekuensi ketika kita beriman kepada Allah Dan itu harus kita lakukan Kalau tidak maka kita akan terkena sebuah dosa Karena sibuk dengan perkara kecil tetapi luput dari perkara yang besar Syaitan itu Ikhwan, ikhwati Syaitan itu ternyata Kalau menggoda kita Bukan hanya menggoda kita untuk melakukan zina Bukan hanya menggoda kita untuk melakukan Supaya minum khomer Tapi syaitan itu kalau menggoda kita Para ulama itu menyampaikan Ada enam perkara yang dilakukan syaitan ketika kemudian syaitan itu ingin menyesatkan manusia Apa enam perkara yang dilakukan syaitan ketika ingin menyesatkan manusia Pertama Syaitan itu akan menjebak kita untuk melakukan kesyirikan dan kekafiran Syaitan itu akan melakukan kesyirikan dan kekafiran Kalau kemudian lubang yang pertama ini gagal Dan kemudian kita lewati Maka syaitan itu akan menjebak kita dengan jebakan yang kedua Yaitu adalah menjebak kita dan menyebukan kita dengan perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Kalau kita selamat pada jebakan yang kedua Syaitan akan memasang jebakan yang ketiga Yaitu dengan dosa-dosa besar yang dianggap biasa Makanya hari ini Semua nama ketika menyebutkan dosa besar Selalu kemudian dirubah dari kata aslinya Supaya kita tidak lagi merasa jijik dengan dosa-dosa besar Siapa yang merubah nama dari dosa besar? Syaitan Zina disebutnya hubungan peranikah Homo disebutnya kompelangi Padahal kalau saya dulu di waktu SD kami menyebutnya hombreng Sekarang dirubah dengan kemudian kompelangi Kemudian riba disebutnya bunga Anak zina disebutnya dengan anak biologis Kenapa nama-nama dosa-dosa besar itu sekarang berubah? Karena syaitan yang kemudian merubah itu menjadi nama-nama yang Kemudian supaya tidak merasa jijik ketika kita mendengar nama itu Kalau kita berhasil melewati itu Syaitan itu memiliki yang keempat Jebakan yang keempat apa? Jebakan yang keempat disibukkan kita dengan dosa-dosa kecil Supaya kita melakukan dosa-dosa kecil yang kita remehkan Ketika kita meremehkan dosa-dosa kecil Akhirnya kemudian tanpa kita sadari tertumpuk sampai akhirnya menjadi besar Makanya sampai Rasulullah mengatakan Takutlah kamu kepada dosa kecil Karena sesungguhnya dosa kecil perumpamaannya Sebagaimana musafir Kemudian singgah pada satu tempat Mengumpulkan ranting ketika akan membuat api unggun Semakin banyak rantingnya Semakin besar nyala api yang akan terwujud Itu dosa-dosa kecil Kalau kita selamat pada dosa-dosa kecil Kemudian syaitan itu akan mendatangi kita dengan pintu yang kelima Jebakan yang kelima Yaitu perkara mubah yang berlebihan Perkara mubah yang berlebihan Sampai kemudian akhirnya kita nanti berlebihan di dalam makan Berlebihan di dalam komunikasi Berbelebihan di dalam berbicara Maka itu termasuk strategi syaitan Kenapa berlebihan itu merupakan strategi syaitan Karena kalau kita sudah sibuk dalam perkara mubah sampai berlebihan Kita tidak punya waktu Kita tidak punya tenaga apapun Untuk kemudian beribadah dan membantu agama Allah Karena waktunya habis untuk mengurusi Sesuatu perkara mubah yang berlebihan Kalau itu pun masih kemudian kita selamat pada jebakan yang kelima Syaitan itu tidak putus asa Jadi kalau jebakan 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian kita selamat Bukan berarti syaitan kemudian pergi Meninggalkan kita Menangis Kemudian tereliminasi Tetapi sesungguhnya syaitan itu akan memasang jebakan yang ke-6 Jebakan yang ke-6 itu apa? Disibukkan perkara yang kecil Supaya kemudian dia luput dari perkara yang besar Makanya kalau kemudian kita memahami poin yang ke-6 Akhirnya kita ngeri Ternyata syaitan itu menggoda kita Bukan hanya dengan zina Bukan hanya dengan khomer Menggoda kita bukan hanya membuka aurat Menggoda kita bukan hanya mencuri Dan menggoda kita bukan hanya korupsi Tapi ternyata syaitan itu ketika menggoda kita Dan menyesatkan kita Yang dilakukan syaitan itu apa? Yaitu adalah ketika semua jebakan itu kita lewati Dia akan datang dengan jebakan yang lembut Disibukkan dengan perkara kecil Tetapi diluputkan dari perkara besar Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan pada zaman itu Makanya kita khawatir Jangan-jangan kita tidak berzina Jangan-jangan kita tidak syirik Jangan-jangan kita tidak melakukan dosa besar Tapi ternyata kita terkena panah beracunnya syaitan Yang ke-6 Kita sibuk dengan perkara kecil Tetapi luput dari perkara besar Karena kita tidak tahu bagaimana karakter zaman yang kita tinggal Sampai tidak mampu merumuskan apa yang kita lakukan pada zaman itu Dan ini pernah terjadi Dan ini pernah terjadi Kalian tahu? Pada zaman sebelum kemerdekaan Ternyata tidak semua masyarakat Indonesia itu mengusir Belanda Saya membaca dalam salah satu buku sejarah Di pojok Indonesia disampaikan disitu Ternyata Ahmadiyah itu diimpor oleh Belanda datang ke Indonesia Kenapa diimpor? Atas saran Inggris Saat itu Inggris memberikan saran kepada Belanda Diimpor aja ini Ahmadiyah Nanti kemudian supaya ke Indonesia Kenapa Ahmadiyah saat itu kemudian dipelihara oleh masyarakat Belanda Pada saat itu karena Ahmadiyah Tidak punya konsep untuk melawan penjajah Apa yang dilakukan orang yang terkena dengan pemahaman itu Ada sebagian kecil kaum muslimin ketika sebelum kemerdekaan datang Yang dilakukan oleh mereka pada saat itu adalah Mereka beribadah Mereka masuk ke masjid mereka berdikir Mereka membaca Quran Tapi ketika mereka membaca Quran dan mereka berdikir Mereka tidak pernah meruncingkan bambunya untuk mengusir Belanda Dikir, ibadah Baca Quran, ibadah Tapi ketika daerahmu dikuasai oleh penjajah pada saat itu Tidak ada amalan yang paling besar kecuali mengusir penjajah Akhirnya mereka sibuk di dalam dikirnya Sibuk mereka di dalam Qurannya Untuk kemudian mereka bertikir dan tilawah Tapi mereka tidak pernah berusaha untuk mengusir Belanda Yang saat itu telah merampok hasil sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia Dan itu termasuk menguntungkan Belanda Kenapa? Mereka tidak kerepotan menghadapi orang yang semacam ini Kenapa ada orang yang semacam itu? Tidak mengerti prioritas apa yang harus dilakukan pada zamannya Sama hari ini Kalau kemudian kita pada zaman ini memahami Islam hanya dengan sholat Dan memahami Islam dengan hanya puasa Maka berarti mungkin kita termasuk orang yang termasuk pada kategori yang ke-6 Yang dijebak oleh iblis disibukkan dalam perkara kecil tetapi diluputkan dari perkara besar Dan akhirnya kita khawatir Jangan-jangan saya merasa beramal Memang kamu beramal tetapi amalmu itu sebenarnya amal yang kecil Karena sesungguhnya amalmu sebenarnya tidak sesuai dengan karakter yang dibutuhkan pada zaman itu Dan itulah yang kita khawatirkan kalau kita tidak mengerti bagaimana karakter dari zaman ini ketika tidak mengerti dan tidak memahami Makanya kalau kita hari ini Kalau sudah paham Berarti kemudian zaman ini berbeda dengan zaman-zaman kemudian sebelumnya Maka mungkin kita akan bertanya Hari ini saya hidup pada zaman ketika banyak kedoliman itu menimpa kaum muslimin Ada kemudian kedoliman yang menimpa di palestin Ada kedoliman yang menimpa di rohingya Banyak saudara kita yang kemudian masih dimiskinkan Banyak orang yang masih buduh Dan banyak yang kemudian menjadi korban kristenisasi Lalu kemudian ketika kita paham Oh sekarang kita hidup pada zaman ketika banyak saudara kita yang murtad Banyak saudara kita yang dibuduhkan Banyak saudara kita yang mereka itu tidak punya rumah ketika terusil dari tempat dan kampung rumah mereka sendiri Maka pertanyaan kita Apa yang harusnya kita lakukan pada zaman ini Supaya betul-betul kita berkomitmen untuk menjadi muslim yang sesungguhnya dan muslim yang serius Karena sesungguhnya inilah yang kemudian kita harus mengerti dan harus kita fahami Supaya kita jangan sampai terkena dengan jebakan syaitan yang ke-6 Yaitu adalah jebakan ketika disibukan dengan perkara kecil Tetapi luput dari perkara yang besar Maka yang dilakukan saya simpelkan Apa yang harus dilakukan ketika kita berada pada zaman itu Apa yang kita lakukan pada zaman ini Ketika kita sama-sama hidup pada zaman ini Setidaknya ada empat perkara yang harusnya kita lakukan dan kita kerjakan Ketika kita hidup pada zaman ini Supaya kemudian kita bisa betul-betul dianggap sebagai muslim yang serius oleh Allah Dan bukan hanya dianggap menjadi muslim yang bercanda dan main-main Karena kita khawatir kalau kita keimanan kita tidak dibenarkan oleh Allah Dan keimanan kita ternyata kemudian dianggap oleh Allah bermain-main Bagaimana karir kita nanti di akhirat dan bagaimana keselamatan kita di akhirat Kalau keimanan kita itu dianggap main-main oleh Allah Disebabkan karena kita tidak tahu apa yang harus kita prioritaskan pada zaman ketika kita tinggal hidup pada zaman itu Para ulama lalu menyampaikan apa itu perkara-perkara yang harusnya kita lakukan Satu Kalau seorang muslim hidup pada zaman yang semacam ini Ketika kita belum melihat bagaimana terangnya kemenangan islam itu menyeluruh kepada kaum muslimin Walaupun kita senang hari ini dakwah sudah mulai semarak di banyak tempat Yang pertama dilakukan Satu Jangan hanya menjadi sholih Tetapi didiklah diri kita untuk menjadi muslim Apa bedanya sholih dan muslim? Beda Kalau kemudian kita hanya sholih Yang penting adalah kita sholat yaitu di masjid Yang penting kita puasa Istri kita sudah berhijab dan sudah pakai jilbab Anak kita sudah mulai bertikir dan menghafalkan Quran Itu hanya sholih Tetapi karakter agama ini tidak pernah nabi itu mengajari kita hanya menjadi sholih Tetapi nabi itu mengajari kita supaya kita mampu menjadi muslim Apa itu muslim? Yaitu adalah kamu sholih untuk dirimu tetapi kamu berkomitmen untuk berkontribusi membantu agama Allah Sesuai dengan kemampuan kita Dan ketika kita sudah mulai memikirkan agama ini Untuk kita bantu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki Sesuai dengan kapasitas yang kita miliki Berarti saat itu kamu menjadi sholih dan kamu menjadi muslim Karena banyak orang yang hanya menikmati menjadi sholih Tetapi tidak pernah mau berusaha untuk menjadi muslim dalam kehidupan agamanya Nabi itu ketika ngajar para sahabat itu bukan hanya sholih Kalau nabi ngajarkan para sahabat itu hanya menjadi sholih Mungkin kita hari ini tidak akan mencium bau wanginya Islam dan bau wanginya sunnah di Semarang Kenapa? Karena para sahabat tidak peduli agamanya menyebar di atas muka bumi ataukah tidak Dan mungkin mereka akan ngambil jalan Masuk ke majid Nabawi Kemudian mereka etikaf, mereka baca Quran, selesai Kalau mereka dididik nabi untuk menjadi sholih Tapi para sahabat itu dididik nabi itu bukan hanya menjadi sholih Tetapi nabi dididik para sahabat itu menjadi muslim Makanya akhirnya kita dapatkan setiap para sahabat itu memberikan kontribusi untuk agama Islam Membantu nabi sesuai dengan kemampuan mereka Khalid bin Walid menjadi pasukan perang Musab bin Umar kemudian berdakwah Abdurrahman bin Auf kemudian dia itu menjadi pedagang yang membantu finansial dan logistik di dalam perjuangan Dan ternyata para sahabat itu membantu agama Allah Karena mereka tahu agama ini tidak hanya butuh yang sholih Tetapi juga butuh yang muslim Dan muslim itu adalah orang yang berkontribusi untuk agama Allah sesuai dengan kemampuan yang dia miliki Sampai Ibunda Khadijah Perhatikan Ibunda Khadijah Perempuan Tapi ternyata ketika beliau menikah dengan nabi yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah itu apa? Ibunda Khadijah ketika menikah dengan Rasul Diserahkan semua hartanya untuk nabi Dan dengan harta yang ditanam oleh Ibunda Khadijah Sampai hari ini kita mencium bau wanginya kebenaran dan bau wanginya Quran Salah satunya karena keberkahan yang ditanam dari hartanya Ibunda Khadijah Menunjukkan kepada kita Sesungguhnya Para sahabat dan istri para nabi Mereka tahu bahwasannya di dalam agama ini bukan hanya butuh yang sholih tetapi muslim Makanya akhirnya Ketika kita dalam kondisi yang semacam ini Setelah kita oh saya harus menjadi muslim Maka kita dituntut untuk membantu agama Allah sesuai dengan kemampuan kita Makanya ada diantara kita yang kemudian bisanya untuk memotong video Potong video Kalau kemudian bisanya entah kemudian kita hanya membawa sesuatu Kalau kemudian bisanya kemudian kita Kemudian kita membantu seorang ustad Kita bantu seorang ustad Kalau kemudian kita bisanya hanya kemudian berkhidmah kepada masjid Berkhidmah kepada masjid Tapi disitulah komitmen kita untuk kemudian menjadi muslim Para binatang saja menjadi muslim Binatang saja menjadi muslim Apalagi orang beriman Mana dalilnya kalau binatang menjadi muslim Kita ambilkan dalilnya Semut pada waktu ketika nabi Ibrahim dibakar Apa yang dilakukan semut? Membawa air untuk memadamkan api yang membakar nabi Ibrahim Kodok ketika kemudian mendapati Kemudian nabi Ibrahim terbakar Maka kodok pun termasuk salah satu binatang yang diterangkan dalam satu riwayat Membawa air untuk memadamkan api yang membakar nabi Ibrahim Ketika nabi masuk ke gua Kita lihat Burung darah pun menjadi musleh Dalam tanda kutip Dia membentuk kemudian sarang di depan gua Laba-laba menjadi musleh Dalam tanda kutip Kemudian dia meratap Kemudian dia merayap di depan gua Bahkan pada zaman yang diceritakan oleh kemudian Imam Ibn Qayyim Ada seekor anjing pun pernah menjadi musleh Bahkan seekor anjing ini pernah mengislamkan orang Empat puluh ribu orang masuk Islam Gara-gara anjing Yaitu adalah ketika ada satu peristiwa Bangsa Tartar Itu kemudian mereka itu menginspansi Menginvasi banyak negeri-negeri kaum muslimin Maka banyak orang Tartar itu mengajak orang untuk masuk Kristen Masoro Ada salah satu pendeta yang dibawa Dia teriak-teriak menghujat Nabi Ada seekor anjing di satu panggung Ketika melihat pendeta itu Menodai kehormatan Nabi SAW Anjing itu tidak terima Anjing itu lepas Langsung pendeta tersebut digigit tangannya Ketika digigit tangannya Dicoba untuk dilepaskan Semua pengawal mencoba melepaskan anjing itu Para pengawal memberikan masukan kepada pendeta itu Jangan lagi nyebut-nyebut Muhammad Kelihatannya anjing ini marah ketika kamu sebutkan tentang masalah Muhammad Pendeta itu berkata Tidak ada hubungannya dengan Muhammad Ikat aja anjing itu lebih kuat Anjingnya kemudian diikat lebih kuat Kemudian pendeta itu berkata kembali Suaranya lebih lantang Lebih lantang dan lebih berani untuk menghina Nabi Anjing itu lepas Dan ketika lepas Langsung yang diterkam adalah Leher sang pendeta tersebut Dan kemudian pendeta itu langsung mati Empat puluh ribu orang yang menyaksikan peristiwa itu Langsung berkata Kami beriman dan kemudian kami masuk Islam Anjing menyebabkan empat puluh ribu orang masuk Islam Anjing A-N-J-I-N-G Itu menyebabkan empat puluh ribu orang masuk Islam Kalaulah anjing Kalaulah semut Kalaulah kodok Kalaulah kemudian laba-laba Ternyata mereka pernah menjadi muslih dalam kehidupan Sama Kita pun dituntut untuk menjadi muslih Makanya setiap dari kita Maka pasti kita dituntut untuk memberikan apa yang kita mampu Kalau memang kita belum mampu untuk berbicara di depan Maka coba kemudian kita bantu dengan apa yang kita bisa miliki Kalaupun hanya membawa sandal Kalaupun kemudian hanya untuk kemudian membuat flyer Ataupun ketika kita membantu kemudian podok pesantren Atau yang lainnya untuk didirikan supaya menjadi pusat pendidikan Semua itu akan berkarakter menjadi muslih Silahkan jadi dokter Tapi dokter yang muslih Silahkan jadi arsitek Arsitek yang muslih Silahkan kemudian jadi orang perancang Kemudian busana-busana muslim yang syar'i Tapi menjadi perancang muslim yang syar'i yang muslih Kenapa? Sesungguhnya agama ini bukan hanya butuh yang sholih Tetapi agama ini butuh yang muslih Supaya membantu tegaknya agama Allah Supaya tegak dan berjaya di atas muka bumi ini Kalau hanya sholih dok Belanda pun tidak pernah takut sama orang sholih Tapi ketika Imam Bonjol tahu Dipenegoro tahu Dan seluruh pahlawan-pahlawan Indonesia tahu Bahwasannya mereka tidak hanya dituntut menjadi sholih Maka itulah yang menjadikan para pahlawan melawan Belanda Kenapa? Kemuslihan itu perlu dalam kehidupan kita Makanya inilah yang menjadikan kita Kumpulnya kita disini Harus bagaimana kita memiliki satu visi yang baru Kalau menjadi muslim itu bukan hanya sholat dan bukan hanya puasa Tapi menjadi muslim itu bagaimana kita menjadi muslih Dalam kehidupan kita Sesuai dengan kemampuan kita Makanya ada satu riwayat muslim Ada seorang wanita pada zaman Nabi Bisanya dia tidak bisa infak Kayak Ibunda Khadijah Yang bisa dilakukan olehnya itu apa? Yang bisa dilakukan olehnya itu hanya nyapu di pinggir majlis Nabawi Itu pun dia nyapu Dia berikan apa yang dia bisa lakukan untuk Islam Karena dia paham Itulah karakter mudah pada agama ini Maka inilah yang menjadikan kita Silahkan ayo kita amalkan yang wajib dan yang sunnah Tapi jangan berhenti disitu Jadilah keluarga bukan hanya keluarga yang sholih Keluarga yang muslim Jadilah kemudian kita mendidik anak bukan hanya yang sholih Tetapi anak yang muslim Jadilah suami bukan hanya yang sholih tetapi muslim Jadi kemudian suami yang muslim Karena apa? Allah mencintai yang muslim dan tidak hanya mencintai yang sholih Bahkan orang yang sholih belum tentu selamat dari adab Saya tutup ini Karena waktu yang terbatas Saya tutup dengan sebuah hadis yang sering saya sampaikan berulang-ulang dalam banyak kesempatan Ada seseorang Ada Allah memberikan perintah kepada malaikat Adib kamu siksa satu kampung ini Ketika kemudian malaikat itu akan mengandap satu kaum itu Malaikat turun Melihat di kampung itu ada orang yang sedang khusyuk beribadah kepada Allah Malaikat itu bingung Gimana kami mengandap kaum ini padahal ada yang sedang khusyuk beribadah kepada Allah Malaikatnya balik kepada Allah dan berkata Ya Allah kampung yang engkau suruh kami untuk mengandap mereka Ada yang sedang khusyuk beribadah kepada mu Justru Allah berkata Kamu siksa kampung itu Dan mulailah dari orang yang sedang khusyuk beribadah kepada ku Karena wajahnya tidak pernah berubah merah Ketika melihat kemungkaran-kemungkaran terjadi di sekitarnya Dia tidak pernah ikut bagaimana memadamkan kemungkaran itu Akhirnya malaikat adab mengandap kaum itu Dan yang pertama kali merasakan adalah orang sholih Ketika sholihnya tidak menjadikan dia ikut bagaimana kontribusi untuk memadamkan agama Allah Makanya inilah yang menjadikan kita Semuanya nanti harus berupaya untuk menjadi musleh Dan ingat yang terdepan belum tentu lebih mulia Yang di belakang belum tentu lebih hina Semuanya kalau sudah ikut membantu agama Allah Semuanya mulia Walaupun hanya nata sandal Walaupun kemudian hanya membersihkan motor Walaupun kemudian hanya ngatur tempat parkir Walaupun hanya nyobek karcis Kalau semuanya diniatkan karena Allah Maka itulah yang menjadi musleh Dan itulah yang menjadikan kita dianggap menjadi muslim yang serius Di atas agama Allah Moga-moga seluruh yang datang ke sini Bukan hanya sholih Tapi menjadi musleh Bukan berarti sholihnya tidak penting Bukan berarti nanti kita tidak kemudian mengamalkan yang sunah Tidak Jangan sampai salah Ayo tahajud Tidak penting Yang penting musleh Tidak gitu Tapi kemudian kita sholih Baru kemudian menjadi musleh Sesuai dengan kemampuan yang kita bisa berikan Semoga apa yang kita miliki Akan menjadi kontribusi kita untuk agama Allah Persis sebagaimana Umar bin Khattab Umar bin Khattab itu semuanya Yang dia miliki Dijadikan komitmen untuk membantu agama Allah Makanya Umar kita tutup Umar ketika punya pedang Punya kemudian kuda Punya kemudian tombak Selalu ditulisi Mahbusun fisabilillah Tertawan dan tergunakan hanya untuk di jalan Allah Ketika Umar ditanya Kenapa kudamu, tombakmu Kemudian keledeimu Kamu tulisi dengan kata Mahbusun fisabilillah Tertawan hanya untuk di jalan Allah Dijawab sama Umar Supaya semua barang yang aku miliki Bermanfaat untuk agama Allah Semoga apa yang kita miliki Semua yang kita dapatkan Bukan hanya menjadikan kita solih Dan ketika kita bisa menjadi muslih Dan yang paling penting Semua barang yang kita miliki Bisa ikut berkontribusi Untuk agama Allah Sesuai dengan apa yang kita mampu Barakallahu fikum Ini yang dapat saya sampaikan Semoga Allah menyaksikan kesungguhan kita Di dalam berislam Dan semoga ini adalah indikator Kesungguhan kita di dalam beriman Kepada Allah kita berharap Dan kepadanya kita menggantungkan Urusan kehidupan kita Barakallahu fikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!